Hai guys selamat datang di otomik channel di kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah motor dari pabrikan Honda yaitu vario 150 tahun 2021 warna hitam saksikan teman-teman jadi ini adalah vario 150 saya ambil di tahun 2021 bulan ini warnanya hitam dan velgnya emas lalu di bagian sini varionya atau emblem varionya 150 berwarna gold menurut saya sangat bagus karena kombinasinya yang hitam gold dan dibalut dengan pelek yang gold juga untuk perubahan bentuk dari tahun sebelumnya belum ada hanya update di warna saja lalu ini adalah tipe kilas vario semuanya tipe kilas untuk yang 150 jadi tidak ada anak kunci disini terdapat tuas kilasnya dan ini adalah pembuka joknya ini adalah bentuk dari speedometernya tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya simple dan mudah dibaca karena menggunakan negatif odometer lalu disini ada tombol adding stopnya kas Honda lalu di sisi kiri ada pas beam lampu klakson dan sen jadi ini adalah bentuk dari remote kilasnya Honda vario kemarin salesnya bilang bahwa motor ini anti maling jadi kalau kita parkir dan tanpa menggunakan remote ini motor ini tidak bisa dinyalakan Hai cukup bagus dan cukup bermanfaat juga ini teman-teman motor sudah diberikan remote seperti ini lalu bagusnya lagi Honda vario ini terdapat selebor kolong di bagian sini ini bukan cuma untuk hiasan tapi memiliki fungsi jadi kotoran dari ban atau becek-becek dari jalan itu tidak masuk ke ruang bagian mesin sini lalu di bagiannya juga atasnya juga terdapat kepet atau matflap jadi cukup berfungsi teman-teman bagus-bagus bagus bagus oke juga nih Honda ini adalah bentuk dari bagian samping lampu depannya kalau dilihat dari samping sangatlah tajam tegas lalu untuk bagian depannya juga tajam tegas galak untuk Honda vario sendiri untuk lampunya sudah menggunakan LED untuk bagian sennya saya harusnya juga sudah menggunakan LED jadi untuk honda vario lampu depan belakangnya dan sennya pun juga sudah menggunakan LED semua teman-teman ini mirip seperti Honda CB 150R ya khas Honda sih lalu yang saya suka dari vario ini bagian spagbor belakangnya ini seperti motor laki motor racing tapi diaplikasikan ke motor bebek medik bagus teman-teman untuk urusan desensi Honda tidak diragukanlah teman-teman lalu ini bentuk dari mufflernya atau knalpotnya ini ujungnya berwarna silver lalu ini ada pelindungnya terbuat dari plastik anti-plastik anti-panasnya lalu ini adalah radiatornya jadi kalau sekarang motor metik 150cc menurut saya wajib menggunakan radiator teman-teman lalu untuk bagian roda belakang itu memiliki ukuran 100 per 80 ring 14 ini bentuk peleknya tidak ada perubahan sama yang tahun-tahun sebelumnya hanya warnanya diganti gold untuk roda bagian depan menggunakan ukuran 90 per 80 ring 14 ini terdapat tulisan kombi brake karena vario ini sistem pengeremannya sudah menggunakan kombi brake teman-teman jadi kalau di rem bagian kanan atau kirinya atau depan atau belakangnya itu ngikut kombi brake ini sudah dipakai di vario-vario seri lama juga disini vario terdapat ruang penyimpanan yang lumayan besar cukup untuk satu botol air mineral yang disini tidak sebesar yang kiri kecil lalu ini bagian bagasinya standar lumayan gede tapi tidak segede pesaingnya yama n-mac karena disini ada tanki bensinnya kalau yama n-mac kan tanki bensin di depan jadi rongga sini dipakai full untuk bagasi atau Honda PCX sama nah kalau ini tankinya masih di dalam jok atau di bawah jok lalu ini bentuk dari bagelnya panjang kuat kokoh dan senada dengan bodi warnanya jadi kalau teman-teman ini ditutup sih seperti ini joknya lihat terlihat terlihat rapat sekali dan menyatu padahal ini misah lalu ini bagian angin-anginnya filter udara ini adalah bagian ruang CVT untuk Honda vario tidak tidak ada kickstarter nya sudah menggunakan elektrik starter semua ini teman-teman cakep sistem pengereman Honda vario bagian belakang masih menggunakan romol belum seperti Honda PCX namun di sini sudah ada armnya untuk pengait sekaligus untuk pengait tegangan kenalpot jadi saya rasa lebih kokoh Hai tidak seperti Honda Beat ya teman-teman ini sudah ada lengan ayu nya atau arm kalau bahasa saya saya bilangnya seperti itu lalu untuk bagian depan Honda vario sudah menggunakan rem cakram bermodel gregi keren single piston sekian review singkat dari saya mengenai Honda vario 150 tahun 2021 warna black dove kalau ada kekurangan silahkan dibahas di kolom komentar dan jangan lupa untuk like comment and subscribe channel otomix dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Terima kasih ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan Mojo sub indo by broth3rmax